dan aku sudah tulis di video sebelumnya mentega telur gula pasir tepung terigu vanili dan baking powder minyak goreng tape yang sudah dilumatkan atau dilembutkan coko chip susu kental manis juga santan aku gunakan cetakan muffin yang seperti ini mixer terlebih dahulu mentega atau butter juga gula pasir sampai berwarna putih pucat setelah berwarna putih pucat masukkan satu persatu butir telur mixer kembali dengan kecepatan rendah dan masukkan bahan kering tepung terigu vanili dan baking powder mixer kembali hingga tercampur rata masukkan juga tape mixer dan masukkan santan susu kental manis mixer kembali disini misalnya pakai kecepatan sedang saja setelah tercampur matikan mixer terakhir masukkan minyak goreng aduk dengan spatula lalu masukkan coko chip sebelumnya dilumuri dengan tepung terigu yang fungsinya supaya coko chipnya tidak tenggelam dibawah semua jadi ada yang mengapung kemudian tuang adonan muffin ke cetakan yang sebelumnya oven sudah harus dinyalakan 10 menit terbit lebih dahulu setelah dimasukkan ke cetakan diatasnya ditaburi dengan taburan coko chip yang sudah dibaluri dengan terigu yang fungsinya agar coko chip tidak tenggelam saat di oven kemudian oven selama 35 menit dengan suhu 180 derajat dengan api atas dan bawah lalu angkat dan ini hasilnya selamat mencoba untuk teman-teman semua di rumah jangan lupa untuk klik subscribe like dan comment terima kasih bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati